Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua apa kabar Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya Amin Baik, berjumpa kembali dengan saya Sunsun Di channel Sunsun GTSN ya Di hari ini kita akan Praktik Menggunakan Jaringan Kabel LAN Teman-teman bisa lihat disini Ini adalah Tampilan sebelum Kita mencolokkan Konektor RG45 Kepada laptop Atau komputer kita Sekarang kita akan langsung colokkan Aja konektornya Seperti ini Oke, setelah Dicolokkan seperti ini Di dalam kemudian Akan muncul Icon baru ya Terus teman-teman disini klik yes aja Klik yes aja Disini Teman-teman lihat ya Di Buku paketnya Tadi Masih berwarna Silang merah Seperti ini Dan ketika dicolokkan Konektor RG45 Maka dia akan berubah iconnya Seperti Icon laptop terhubung Seperti ini Kita akan cek Nah ini dia Sama ya Hasilnya Network terhubung Seperti ini Lalu kita akan Cek Lebih dalam Disini klik kanan Open network and internet setting Nah lalu disini Ada Status terhubung Seperti ini Dan kita akan Cek lagi Lebih dalam Pilih ethernet disini Lalu pilih Change adapter option Nah ini dia ya Ethernet 2 Saya terhubung disini ya Dengan ethernet yang pertama Ini gak saya konekan Jadi disini Kita menekan ethernet kedua ini Lalu wifi Wifi tidak saya konekan juga Karena saya menggunakan LAN Ethernet 2 disini ya Dan kita sudah Terhubung Ke internet Disini kita bisa Setting lagi Kita bisa lihat lagi ya Klik kanan Properties Nah disini ada Cara kita mengecek IP disini ya Internet Protocol version 4 Disini double klik aja Nah disini pastikan Harus Obtain ya Jikapun ingin Menggunakan IP Disini bisa ya Misalkan seperti ini 192 168 0 0 Seperti ini Ketika di Klik Yang subnet Meshnya Maka dia akan otomatis Mengisi Subnetnya Seperti ini 255 255 255 Tapi disini kita tidak akan menggunakan IP Kita biarkan saja obtain disini ya Otomatis seperti ini Pilih ok Lalu kita akan mencoba untuk Memeriksa Koneksinya ya Ini saya close lagi Ini juga saya close Klik kanan di start Lalu pilih Disini run Oke Pilih run Saya ulangi Klik kanan di start Pilih run Nah seperti ini Lalu ketik CMD Enter Ini adalah Halaman Comment prompt kita ya Disini kita bisa cek Kita akan tes Apakah Koneksi ini Betul-betul sudah terhubung Dengan cara seperti ini Ketik Ping Misalkan Kita Ping ke Google www.google.com Misalkan Nah Lalu Enter Nah Ada replay Ada replay Artinya Koneksinya Ada balasan Yang artinya Internet kita Terkoneksi dengan baik Kita coba lagi Ping Kita gunakan Misalkan Detik.com Kita gunakan Disini spasi Strip T Supaya Replaynya Kita lihat dengan jelas Request Request timeout Artinya Koneksi terputus Tapi langsung Normal kembali Replaynya Ada lagi Seperti ini Ini terputus Artinya Request timeout Replay lagi Artinya Terkoneksi dengan baik Lagi Kita akan coba Membuka Satu jendela Browser Disini Saya buka Firefox Lalu disini Kita buka Misalkan Buka Detik.com Maka akan langsung Terbuka Halaman Websitenya Oke Baik Itulah Cara Menggunakan Jaringan Menggunakan Konektor LAN Atau Bisa juga Menggunakan USB Tethering Terima kasih Sudah menyaksikan Like and subscribe Jika bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa